Halo semua assalamualaikum welcome back to my channel nah di video kali ini kita akan bikin bombom coklat lumer yang lagi viral ya yuk kita saksikan video resepnya sampai habis pertama-tama kita didihkan dulu air dan kita tim coklat DCC dan menteganya ini ya kita tim hingga semuanya lumer atau mencair nah ini sudah mulai lumer dan setelah lumer kita angkat dan sisihkan sambil didinginkan ya lalu kita siapkan mangkuk dan masukkan 4 butir telur utuh 150 gram gula pasir setengah sendok teh vanilla cair saya pakai vanilla butter 1 sendok teh SP boleh pakai ovalet atau TBM ini kita mix sampai mengembang putih kental berkecak ya selamat menikmati nah ini sudah mengembang putih kental berjejak kita matikan mixernya nah ketika diangkat dia tidak putus lalu kita masukkan 80 gram tepung terigu protein rendah sambil kita ayak ya setelah itu kita masukkan 1 sendok teh baking powder kita ayak keduanya secara bertahap ya ini aku bagi menjadi 3 tahap selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati setelah itu kita masukkan coklat DCC dan mentega yang tadi sudah kita cairkan ya ini posisinya dia sudah dingin kita masukkan ke dalam adonan lalu kita mix sebentar saja hanya sampai tercampur tidak usah lama-lama ya nah setelah itu kita masukkan 35 gram coklat bubuk jangan lupa diayak juga supaya mudah mencampurnya tidak ada lagi yang bergerindil sehingga hasil keknya nanti tidak bantat selamat menikmati oke sekarang kita aduk balik aduk balik memakai spatula sampai adonan ini tercampur rata dan tidak ada lagi bahan-bahan yang masih mengendap di dasar wadah ya kita aduk balik seperti ini lalu kita siapkan loyang lalu kita siapkan loyang ini aku pakai loyang ukuran 18 teman-teman juga boleh pakai ukuran 20 ya lalu kita masukkan adonannya ke dalam loyang loyangnya jangan lupa diolesi dulu mentega ya kalau saya bawahnya di alasi baking paper dan ini kita hentakkan lalu kita kukus selama 25 menit sampai 30 menit atau kukus hingga matang dan jangan lupa kukusannya dipanaskan dulu ya dan tutup kukusannya dilapisi dengan kain bersih supaya air kukusannya tidak menetes ke dalam adonan nah ini sudah matang kita buka tuh ya sudah mengembang kita angkat keluarkan dari kukusan lalu aku mau keluarkan dari loyang ini masih hangat ya masih panas baru keluar tadi dari kukusan kita buka nah ya lalu kita angkat atau ambil baking papernya setelah itu ini kita dinginkan dulu ya sambil menunggu si kek ini dingin kita bikin saus coklatnya dulu ya disini ada 1 sendok makan gula pasir dan 15 gram maizena 20 gram coklat bubuk ini kita aduk dulu hingga rata supaya nanti tidak menggumpal pas dimasukkan susu cairnya lalu masukkan 300 gram susu cair ini aku pakai susu cair coklat ya teman-teman boleh pakai susu cair yang putih nah masukannya secara bertahap sambil terus diaduk lalu kita masukkan 50 gram coklat dcc dan ini kita masak hingga mengental dengan menggunakan api kecil ya jangan lupa terus diaduk supaya bawahnya tidak menggumpal atau gosong nah ini sudah mateng kita angkat dan sisihkan ya lalu ini keknya mau aku potong sesuai kotak atau wadah yang kita pakai disini aku pakai wadah ukuran 10 cm jadi si keknya ini kita sesuaikan ya satu resep ini bisa menghasilkan 4 box ukuran 10 cm nah lalu setelah itu kita kocok dulu 400 gram whipped cream cair kita kocok hingga kaku ya nah ini whipped cream yang aku pakai setelah kaku kita sisihkan dulu si whipped creamnya lalu ini tadi topping coklat lelehnya sudah aku blender ya nah jadi kayak begini hasilnya dan ini siapkan wadah atau tempat kita masukkan keknya lalu kita beri diatasnya whipped cream ini teman-teman boleh pakai plastik segitiga ya supaya lebih mudah atau boleh juga disendokin seperti ini kita oles hingga rata ke seluruh permukaan kek lalu kita masukkan lagi si keknya kita oles juga atasnya dengan whipped cream dan baru kita taburi atau kasih si coklat lumer diatasnya atau ini untuk slice-nya silahkan disesuaikan dengan selera ya boleh si coklat lumernya ini mau ditaruh di tengah di bawah atau dimanapun yang teman-teman suka sesuaikan dengan kebutuhan dan ini atasnya aku kasih kacang dan coklat chip ya nah ini nanti bisa dijual dengan cara ditutup seperti ini ini kita cobain dulu ya gimana sih rasanya lumer atau tidak tuh lihat ya dia si keknya itu benar-benar lembut dan karena ada whipped creamnya pastinya gurih dan enak juga ditambahin dengan lelehan coklat yang super-super enak oke teman-teman silahkan dicoba di rumah sekian dulu untuk video kali ini jangan lupa di share, like, dan subscribe sampai bertemu di video-video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh